Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para sahabat ngajuan lain pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang mengenal beberapa kalimat yang mana kalimat tersebut sering ditanyakan karena kalau kita baca dalam kitab fikir khususnya Fatul Qarib kita sering menemukan kalimat-kalimat tersebut hanya saja pada pembahasan ilmu nahu yang dasar itu belum pernah dibahas maka pada kesempatan kali ini saya akan membahas masalah tarkib dari kalimat-kalimat ini apa saja yaitu diantara lain lukatan, sawaun, damir sya'an, damir fasol, dan lain sebagainya baik kita mulai yang pertama dari lukatan apa lukatan itu? yang sama dengan lukatan itu sebenarnya ada kalimat istilahan begitu juga syaraan dan urfan ini sering kita temukan dalam definisi ada yang misalnya dalam sholat, asolatul lukatan ataupun istilahan, syaraan, seperti itu maka disini hukumnya wajib dibaca nasob dan ini sebenarnya pembacaan cara baca itu kita sudah banyak yang tahu akan tapi tarkibnya menjadi apa maka tarkibnya disini ada tiga bisa dengan naz'il khofid bisa dengan hal, bisa dengan tamiz jadi ketika alasan atau kita beralasan dengan ketiga tarkib ini sah-sah saja namun naz'il khofid yang perlu saya jelaskan naz'il khofid itu sebenarnya adalah membuang huruf jar kalau hal dan tamiz tentunya kita sudah tahu naz'il khofid itu adalah membuang huruf jar jadi pada dasarnya itu adalah fi lukatin huruf jarnya dibuang maka lukatan yang nasob menjadi jar dan itu dibahas dalam kitab al-fiah dikatakan wa'in hudif van naz'ilil munjari bahwa ketika huruf jar itu dibuang maka yang asalnya nasob hukumnya wajib dibaca jar namanya naz'il khofid kemudian aydon aydon juga kita pasti membaca nasob juga ya sebenarnya aydon disini bentuknya adalah masder dari kata al do ya idu artinya kembali hukumnya nasob disini bisa menjadi hal bisa menjadi maful mutlak jadi takibnya antara hal dan maful mutlak itu dibenarkan maka yang kemudian ketiga itu adalah sawa'un sawa'un itu hukumnya dibaca rofa sering kita menemukan baik itu di al-quran ataupun teks yang berupa bahasa arab sawa'un itu dibaca rofa menjadi khobar dari muptada yang dibuang jadi ada muptada kita mentakdir muptada yang dibuang itu diperbolehkan atau menjadi khobar muqadda menjadi sawa'un disini menjadi khobar sedangkan biasanya setelah sawa'un ini adalah jumlah ya berupa jumlah filia misalnya itu boleh dijadikan muptada namun dengan ta'wil nantinya kemudian berikutnya paswa'idon paswa'idon disini hukumnya dibaca nasob itu menjadi hal ada pun irob kalimat paswa'idon ya tentunya fa adalah huruf atof kemudian sawa'idon itu menjadi hal maka gimana sawa'bul halnya sawa'bul halnya ditakdir dan dibuang artinya ada kalimat yang dibuang ditakdir atau dikira-kira sebelumnya maka jadilah seperti ini fadha'bul adaduh sawa'idon jadi ada kalimat yang dibuang sebelumnya minalisna ini ila mawfukuhuma jadi begitulah irob dari paswa'idon berikutnya adalah la'siyama la'siyama ini adalah kalimat untuk digunakan sebagai pernyataan bahwa kalimat yang ada di depannya hukumnya melebihi daripada setelahnya kalimat ini boleh dibaca dengan tasdid jadi dibaca la'siyama atau dibaca tanpa tasdid dibaca la'siyama sedangkan jenis ini namanya lanafi jenis siyah ini menjadi isim yang mempunyai arti seumpama atau mislu dan ada pun khobarnya itu dibuang jadi memang kebanyakan khobar dari lanafi jenis itu kebanyakan memang dibuang sedangkan ma'nya adalah za'idah baik berikutnya adalah bakdu bakdu disini dari segi hukum hukumnya ma'ni doma sedangkan bakdu disini adalah zorof ini sama dengan zorof zorof yang serupa dengan bakdu biasanya adalah koblu ini adalah zorof zaman hukumnya dimabnikan doma jika mutafilehnya dibuang jadi sebenarnya penyebab domanya ma'ni doma dari bakdu atau koblu disini dikarenakan setelah bakdu dan koblu yaitu berupa mudaf ilah itu dibuang karena koblu disini merupakan isi mudaf yang atau zorof maksudnya zorof yang wajib mudaf mudaf ilahnya dibuang kemudian disini dimabnikan doma jadi seperti itu contohnya dalam Al-Quran misalnya lillahi l'amru min koblu min bakdu jadi ketika kita melihat tafsiran dari ayat ini disini sebenarnya ada yang dibuang yaitu minkob liha minkob di dalika wa mimbak di dalika seperti itu kemudian domir sha'an domir sha'an ini adalah domir yang ditapsiri dengan jumlah setelahnya baik berupa jumlah filia maupun jumlah ismiya adapun kiri-kirinya tidak bisa dirujukan pada lafad tersebut jadi domir sha'an ini sebenarnya adalah menjelaskan kalimat setelahnya kalau kita lihat dalam menterjemah atau terjemahan dari domir sha'an ini adalah diartikan dengan bahwasanya seperti itu jadi dia itu tidak merujuk ke depan tetapi merujuk ke belakang yaitu menjelaskan hukum setelah menjelaskan kalimat yang ada pada setelah domir sha'an tersebut contohnya nanti ada dalam Al-Quran kemudian tidak bisa ditaukiti dijadikan ma'atuf aleh dan tidak bisa menjadi mobdal minhu karena disini memang menjelaskan pada setelahnya kemudian selalu dalam bentuk mufrod jadi tidak ada hum atau hunah misalnya jadi mufrod terus biasanya itu bisa hu bisa atau huah ya kalau yang mufrod contohnya disini dalam Al-Quran ini kalau ketika mu'annas ya ketika mu'annas fa'innah maka tidak dinamakan demir sha'an tapi istilahnya demir kisoh fa'innah maka sesungguhnya seperti itu disini tidak ada atau tidak cocok ketika dirujukan pada kalimat sebelumnya la la ta'amal absor huwallah wahad jadi huah disini tidak kembali pada yang sebelumnya kan tapi isi dari huah itu maksudnya adalah allahu ahad jadi itu yang dimaksud domir sha'an kemudian berikutnya adalah domir fasol domir fasol itu apa domir fasol adalah domir yang memisahkan antara mabtada dan khobar atau susun yang berasal dari mabtada khobar berarti itu berupa kanah atau inah dan lain sebagainya domir fasol itu ada di tengah tengah antara mabtada khobar ini contohnya jadi sebenarnya kita terserah kalau kita menganggap domir fasol kita memberi makna itu mentarkipnya adalah al kalam mabtada berarti huah domir fasol al menjadi khobar dari al kalam namun bisa juga kita menjadikan al kalam mabtada kemudian huah menjadi khobar jadi khobar dari al kalam sekaligus menjadi mabtada lagi maka khobarnya love do jadi pemahamannya sama sebenarnya tetapi kalau kita sudah mengetahui ini maka agar tidak terlalu banyak mabtadanya maka kita langsung huah dijadikan domir fasol baik berikutnya adalah ayitaf syiria ayitaf kalimat huruf sebenarnya adalah huruf yang menafsirkan kalimat setelahnya maka hukum irob kalimat yang jatuh setelah ayitaf sama dengan kalimat sebelum ayitaf contohnya seperti ini biasanya indi asjadun saya punya emas jadi asjadun disini ditafsiri dengan ayitaf maka kalimat yang jatuh setelah ayitaf ini hukumnya sama dengan sebelumnya kalau disini rova maka dibaca rova juga adapun ayitnya sendiri itu adalah kalimat huruf maka hukumnya mabni kemudian berikutnya adalah Allahumma Allahumma ini adalah susunan munada adapun asalnya adalah ya Allah jadi Allahumma atau ya Allah itu sama saja kemudian huruf mimnya dapat dari mana huruf mim yang berada di akhir kalimat tersebut adalah sebagai ganti dari huruf ya nida jadi ya dibuang terus kemudian sebagai gantinya adalah mim lalu ada pertanyaan kenapa ianya kan ada di awal kalimat kenapa mimnya juga tidak ada di awal kalimat sedangkan disini adalah ganti maka ulama itu beralasan bahwa untuk menghormati lafat jelalah ya intinya kalau andai kata mim disini di awal kalimat maka bacaannya tidak bisa dibaca seperti itu saja baik itulah beberapa kalimat yang mungkin dianggap bergarib atau asing namun kita sering membacanya atau sering berjumpa dengan kalimat tersebut hanya saja biasanya kalimat-kalimat tersebut tidak dibahas pada pembahasan ilmu nahudasar maka dari itu sebagai jawaban pada teman-teman yang sering menanyakan tentang kalimat tersebut saya jawab pada video ini silakan di like dan di share dan apabila belum subscribe di channel ngaji online silakan untuk subscribe agar bisa mengikuti materi-materi yang saya bagikan melalui channel ini akhirnya kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih